hai oke guys ketemu lagi dengan saya jadi kartomo di channel YouTube saya Oke kali ini kita mau review your next call trick 2DG kita reviewnya masih bersama asyiknya saya ini guys nah ini the next Liliana Natsir namanya Devina Alivia Rajeng seperti biasa dia selalu membantu saya membuat konten-konten Oke ah ini adalah fulltrik 2DG jadi kemarin itu saya mau beli paket saya sebelumnya itu adalah fulltrik 1DG tapi ternyata sudah discontinue seri 1 fulltrik 1DG ini dan sebagai penggantinya adalah fulltrik 2DG ini ini rakyat saya sebelumnya fulltrik 1DG kemarin kita sebut review Astro 38D seru untuk nyerang tapi ketika untuk kontrol agak susah ini yang fulltrik 1DG oke aww seperti biasa kena gangguan sama si Liliana Natsir oke ini fulltrik 1DG 35 lbs 35 pons high modulus graphic head hivi balance long size develop bionex jepang made in Taiwan sama sih sebenarnya ini kalau dari panjangnya sama aja sih sama aja dari panjangnya sama aja kemudian 35 lbs disini ditulis 35 lbs kelihatannya nah balik kali ya disitu ya oke ini slim maksudnya slim itu sebenarnya karena gagangnya dia itu lebih kecil diameternya lebih kecil sedikit lebih kecil tapi kalau feelnya menurutnya sih agak sama ya secara spesifikasi dia head hivi balance long tipe long kemudian beratnya itu 88 gram tanpa senar tanpa grip tambahan kalau ditambah senar dan grip tambahan sekitar 92 sampai 94 gram kemudian dia itu disini high flex jadi kalau yang baru itu ada tulisan yang ini nya nih flex nya nih dia ada di level flex mana sih Steve sampai ke high flex kalau kesini nih Steve sini high flex out ya terus tapi walaupun di sini bilangnya high flex ya saya cobain dengan yang dg1 yang medium flex kurang lebih sama sih feelnya sama ini memang raket untuk smasher jadi juga tagline nya kan for harder smash nah untuk smash yang lebih keras jadi memang kalau untuk smash enak kontrol juga kalau saya oke cuma ketika kita main cepat ya main drive cepetnya agak berat agak susah kalau udah motong-motong bola di depan itu agak berat memang yang paling itu kelemahannya kemudian overall shock ya dipenuhi 3u 35 lbs g5 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 itu beratnya ya beratnya sekitar 88 gram tadi harganya sekitar 650 ribu itu kamu sudah dapat senar bg6 nah kalau karena kalau saya nggak suka pakai bg6 saya pakai bg66 jadi ya ganti sendiri untungnya kemarin di tokonya saya bisa tukar kita tambah senarnya harusnya bg66 kita nambah 50.000 ya lumayan lah oke guys mungkin itu dulu ini memang kuat sih ya tadi saya dua kali benturan loh tapi Alhamdulillah nggak ada lecek kalau yang sebelumnya ini udah berkali-kali benturan sudah lihat tuh leceknya satu dua tiga sudah ada tiga lecetnya empat empat sama itu ya ada empat lima ada lima luka lima lecet di sini ini udah kita sablon semua nah kelihatan jelasnya sablonnya sablonnya guys sablon sendiri guys nanti kapan-kapan kita bikin lah tutorial bikin sablon sendiri nah kita memanfaatkan apa yang ada di rumahnya guys modalnya cuma ini ini box bekas kardus kurma terus kita buat cetakannya pakai ini ukurannya kemudian pakai spidol permanen untuk ngecatnya oke sekian dulu guys dari kita review voltrix dg1 dg2 slim edisi 2020 ya keluaran 2020 semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan ikuti terus konten-konten dari saya tentang badminton futsal maupun nyanyi-nyanyi guys oke cukup ya enggak bedah dadah 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 selamat menikah kalian Terima kasih.